Oke kembali lagi dengan Sun Channel Oke kali ini Bangsan akan memberikan update yang terbaru untuk PS Asia League 2024 update bertanggal 25 Juli 2024 Oke jadi buat teman-teman semua yang ingin PS Asia nya update bertanggal 25 Juli silahkan kalian download sudah Bangsan sediakan linknya di kolom komentar kalian download semua dan pasang di emulator PSP kalian jadi untuk update kali ini mungkin Bangsan akan fokus ke transfer pemain, PSP pemain dan tentunya jersey pramusim Liga Indonesia Oke sebelum kita mereview tentunya jangan lupa untuk subscribe dulu agar Bangsan semakin semangat dalam memberikan konten-konten menarik lainnya dan tentunya mod-mod PSP lainnya juga Oke disini kita langsung saja buka PS Asia League nya Oke disini Bangsan akan sedikit mereview transfer pemain di Liga Indonesia tentunya namun di Liga Asia karena berbeda jadwal nya jadi untuk Liga Asia masih berjalan dan disini Bangsan fokus di Liga Indonesia saja Oke disini untuk tampilan masih sama seperti sebelumnya belum ada perubahan untuk AFC Champions League juga masih sama disini sudah fix tentunya tidak ada bug jadi buat teman-teman semua bisa memainkan AFC Champions League Elite ini untuk namanya sudah Bangsan ganti ini masih masih sama seperti sebelumnya disini ada AFC Champions League Oke berikutnya kita langsung saja untuk Liga disini masih sama belum ada perubahan terdapat China Super League ada Liga 1 Indonesia ada Saudi Pro League ada K-League ada J1 League ada Liga Internasional juga masih sama seperti sebelumnya nah berikutnya berikutnya untuk Cup disini sudah Bangsan tambahkan Piala Presiden nah disini sudah Bangsan tambahkan Piala Presiden jadi kalian bisa memainkan Piala Presiden nya nah disini kalian tinggal pilih saja tim-tim di Liga satunya Oke kita langsung ke menu edit saja kita sedikit review update-an transfer di Liga Indonesia dan Liga 2 Indonesia Oke disini kita langsung untuk tim nasional disini mungkin masih sama seperti update-an update-an sebelumnya karena belum ada jeda internasional jadi masih sama seperti sebelumnya untuk tim nasional masih sama Oke berikutnya untuk Liga Jepang karena masih berjalan jadi masih sama namun disini sudah update dari jersey dan transfer pemainnya musim terbaru 2024-2025 untuk Liga Korea juga masih sama karena sedang berjalan untuk China Super League juga masih sama untuk Saudi Pro League juga masih sama disini kita review Liga 1 Indonesia yang sedang mempersiapkan musim baru musim 2024-2025 Oke disini kita review pertama kita ke Arema FC Oke disini untuk Arema FC untuk jersey pramusimnya sudah fix bisa kalian lihat disini sudah fix untuk jersey pramusimnya untuk pemain-pemain Anyarnya juga sudah Bangsan masukkan seperti pemain Anyar yaitu William Marcellier juga disini sudah ada Davanzini juga pemain asal Itali oke disini bisa kalian lihat ada Choi Bokyung juga Bek Anyar ada Lucas Frigieri juga oke berikutnya kita ke Dewa United oke disini Dewa United dengan squadnya yang bisa dibilang cukup mewah untuk Liga 1 musim depan bisa kalian lihat disini untuk Dewa United berikutnya Semain Padang Oke disini Semain Padang sudah 8 pemain sudah dapat 8 pemain asing yang sudah masuk seperti Charlie Scott juga ada Ryo Heimi Michibuchi juga sudah ada Bruno Dibel juga sudah ada oke disini untuk pemain-pemain asing dari Semain Padang oke berikutnya Barito Putra oke disini untuk Barito Putra juga sudah update untuk Vest mungkin disini mohon maaf masih banyak sekali kekurangan karena masih dalam tahap pembuatan untuk Vest pemain-pemainnya jadi nanti tinggal bangsan pasang saja di Vest asing-pemainnya disini Bali United oke disini Bali United sudah ada Everton Nacimento juga ada Brandon Wilson ada Kenzo Nambu Mitsuru Marwoka juga ada Elias Dola Oke berikutnya kita ke Persebaya Surabaya oke disini untuk Persebaya ada Slapko dan Janopix ada Randy Mai juga ada Gilson Costa ada Muhammad Dasid oke ini untuk Persebaya Surabaya untuk jerseynya juga sudah pakai jersey pramusimnya oke berikutnya PRC Bandung oke disini untuk PRC Bandung tidak banyak berubah untuk jersey disini sudah fix untuk jersey pramusimnya untuk pemain-pemain anyanya seperti Dimas Derajat sudah bangsan masukkan ada Teron Delfino juga sudah bangsan masukkan Adam Alice sudah di Persebaya juga sebagai pemain pinjaman dan Matteo Kocijan dan Gustavo Franca juga sudah ada oke berikutnya kita ke Malut United tim promosi Liga 2 Indonesia oke berikutnya PSS Leman disini juga sudah beberapa pemain asingnya sudah bangsan masukkan bisa kalian lihat Daniel Alpes juga oke berikutnya PSBS Biak tim promosi dari Liga 2 ke Liga 1 sudah ada James Kelly Schroyer oke disini untuk PSBS Biak dengan sekuatnya oke berikutnya kita ke Persis Solo Persis Solo disini dengan jersey pramusim barunya untuk fast pemain disini masih banyak kekurangan masih dalam tahap pembuatan jadi untuk fast next nusul untuk jersey disini sudah fix jersey pramusim oke berikutnya PSIS Semarang disini juga sebenarnya pemain asingnya sudah hampir full oke disini berikutnya ke Borneo FC Samarinda oke disini Borneo dengan squad terbarunya dan juga jersey terbarunya ini jersey pramusim untuk pemain-pemain asingnya juga sudah fix disini oke berikutnya Persita Tanggerang oke disini untuk Persita juga sudah banyak pemain-pemain asing anyarnya ada Japlon juga ada Sandro Mbalo juga oke berikutnya kita ke PSM Makassar oke PSM Makassar dan pemain-pemain asingnya seperti Victor Luis Aloisio Neto juga untuk jersey sudah fix ini jersey pramusim PSM Makassar untuk jersey ataupun kit ini Bangsan download di Seiza Mod dan juga TRMD Channel jadi disini bukan buatan Bangsan untuk jersey atau kitnya oke berikutnya kita ke Persi Kediri untuk Persi Kediri untuk pemain-pemain asingnya sudah Bangsan masukkan juga ada Usman Fane juga oke berikutnya yaitu Persija Jakarta oke disini Persija dengan jersey pramusimnya atau jersey piala presidennya dengan balutan pemain-pemain muda dan pemain-pemain lama dan anyar juga sudah ada disini Ramon Bueno disitu hanya satu pemain saja ada Zahabi Goli juga oke terakhir yaitu Madura United FC oke di sini Madura sudah terdapat pemain-pemain anyarnya ada Jordi Warman juga ada Iran Junior Noriki Akada oke berikutnya disini untuk Liga 1 18 tim mungkin hanya itu saja untuk update-annya ini update pertanggah 25 Juli 2024 oke berikutnya untuk Liga 2 Indonesia mungkin masih sama seperti sebelumnya karena Liga 2 belum terlalu banyak melakukan transfer pemain mungkin hanya beberapa tim saja seperti Persi Kediri Lamongan disini cukup banyak pemain-pemain yang masuk seperti Esteban Fiskara ada Wawan Febrianto juga ada Sam Sohari Vivaldi Bawo ada Ezekiel juga pemain anyarnya jadi disini untuk Liga 2 masih sementara jadi disini Bangsan tidak mereview satu-satu karena masih sama seperti sebelumnya mungkin disini untuk PSYM Yogyakarta sudah Bangsan update pemain-pemain asing anyarnya sudah Bangsan masukkan karena untuk Liga 2 kalau tidak salah pemain asingnya 3 pemain jadi nanti akan Bangsan update oke disini untuk Bayangkar FC juga sudah Bangsan update sudah ada Spasso Yevich juga ada Ginanjar oke disini untuk Persi Raja juga beberapa pemain sudah Bangsan update seperti pemain-pemain masuk seperti Miftahul Hamdi ada Pemain asing anyar yaitu Andrade juga untuk Ves masih kurang oke disini ada Backdoor Talgat juga pemain Kirjistan ada Mitter kembali lagi ke Persi Raja oke berikutnya Persi Jab masih sama seperti sebelumnya dan PS-PS bukan baru disini sudah langsung masukkan Maman Abdurrahman sebagai tim 3-2 oke mungkin untuk tim-tim di Asia ini masih belum Bangsan update masih sama seperti sebelumnya next akan Bangsan update untuk tim-tim di Asia ini akan Bangsan fixkan ke FC Champions League 2 ataupun Champions League Elite nanti Bangsan akan mode ataupun dibuat ke musim yang terbaru untuk Piala Presiden disini spesial Piala Presiden jadi kalian bisa memainkan Piala Presiden oke coba di contoh akan Bangsan perlihatkan untuk tampilan Piala Presiden nya oke disini kalian tinggal main saja untuk Piala Presiden nya oke oke disini ini tim tim-tim nya kalian tinggal pilih saja untuk Piala Presiden nya oke ini untuk Piala Presiden oke kita lanjut nah disini untuk tampilannya sudah Piala Presiden jadi kalian tinggal memainkannya karena hanya 8 tim jadi Piala Presiden hanya sementara untuk papan skor nya juga atau skor board nya juga hanya papan skor versi Bangsan bukan versi dari Piala Presiden jadi mungkin hanya itu saja untuk update kali ini kita langsung saja ke tata cara pasangnya oke kali ini kita akan lanjut ke tata cara pasangnya disini pertama kalian buka aplikasi Zarchiver lalu kalian cari file yang sudah kalian download oke disini terdapat 3 file yaitu file football asia 2025 ada save data asia update 25 Juli ada tekstur asia update 25 Juli spesial Piala Presiden disini kalian ekstrak semua dan disini kalian wajib download semua file-file nya oke pertama kita ekstrak file game nya disini kalian klik saja satu kali klik ekstrak kalian masukkan ke folder PSP yang ada di internal PSP game nah disini untuk yang lama kalian timpakan lakukan ke semua file lalu klik ganti nah disini kita tunggu sampai ekstrak nya 100% selesai oke disini untuk file game nya sudah kita ekstrak oke berikutnya kita ekstrak file save data dan teksturnya kita masuk lagi kesini kita klik satu kali save datanya klik ekstrak kalian masukkan ke folder PSP save data nah disini kalian timpakan untuk yang lama lalu berikutnya lalu klik oke berikutnya ke tahap terakhir yaitu file teksturnya oke disini kalian klik satu kali klik ekstrak kalian masukkan ke folder PSP tekstur nah disini kalian timpakan untuk yang lama nah disini untuk password nya kalian masukkan JOKOWI nah seperti ini huruf besar semua tanpa spasi di belakangnya huruf besar semua lalu berikutnya kalian klik OK lakukan ke semua file lalu klik ganti nah disini kita tunggu sampai ekstrak nya 100% selesai oke file teksturnya sudah kita ekstrak dan semua file sudah kita ekstrak disini buat teman-teman semua yang belum tahu cara ganti kamera kalian tinggal masuk saja ke folder game nah kita buka file yang sudah tadi kita ekstrak yaitu e-football asia PSP game folder sisdir nah disini terdapat beberapa kamera yang bisa kalian gunakan sebagai contoh disini bangsan akan pasang kamera yang jauh tipe 3 ini disini kalian tinggal tekan saja klik salin kalian masukkan disini nah seperti ini ketimpakan klik ganti nah disini buat teman-teman semua yang mungkin banyak sekali yang berkomen bang kok pemainnya gak kelihatan saat di menu edit nah disini kalian wajib pakai kamera ori dulu untuk supaya pemainnya bisa kelihatan di menu edit kalian tinggal tekan klik salin kalian masukkan ke sini klik ganti oke itu untuk cara ganti kamera dan disini buat teman-teman semua yang belum tahu cara ganti pop-up score dan juga logo teks ataupun logo logo teks dan logo sb ataupun s-text jadi kalian masuk ke tekstur disini kalian masuk ke sun asia nah disini sebagai contoh untuk mengganti pop-up score kalian masuk ke all sb nah disini ada beberapa pop-up score yang mungkin bisa kalian ubah-ubah seperti pop-up score yaitu IFF cup ini ini untuk semua turnamen atau semua cup untuk match ini kalian bisa ubah untuk match pertandingan biasa dan juga match saat kalian bermain Master League di PC2 oke disini sebagai contoh kita akan ganti yang IFF cup ini ini mencakup semua turnamen oke sebagai contoh kita akan ganti ke pop-up score IFF cup nah ini ataupun nah ini kalian tinggal tekan klik salin kalian timpakan disini nah yang ini kalian hapus yang IFF cup ini kalian hapus oke kalian hapus disini kalian tinggal rename nah seperti ini jadi kalian jika bosan tinggal mengganti saja klik OK nah jadi hasilnya seperti ini jika kalian ingin bermain piala presiden misalkan kalian tinggal ubah lagi seperti semula nah ini sb piala presiden klik salin kalian pindahkan lagi untuk IFF cup ini kalian hapus dan kalian rename lagi untuk belakangnya kalian hapus nah seperti ini kalian hapus klik OK oke disini maksudnya IFF cup disini nah ini untuk kalian saat bermain piala presiden nah disini jika kalian bermain master league di PC2 kalian wajib memakai papan score match yang Liga 2 ini yang papan scorenya Liga 2 ini kalian wajib pakai yang papan score yang Liga 2 ini namun jika kalian bermain match biasa pertandingan biasa kalian tinggal ganti saja disini sudah bangsen siapkan nah sebagai contoh ada match world cup kualifikasi ada match sb match jadi kalian tinggal ubah saja caranya sama-sama seperti IFF cup yang tadi oke berikutnya buat teman-teman semua yang ingin mengganti mungkin kurang suka dengan sb logo di papan score kalian bisa menggantinya dengan sb text untuk Liga 1 disini karena Liga 1 sb text nya beda dengan yang lain jadi untuk Liga 1 kalian wajib pakai sb text jangan pakai sb logo jadi kalian tinggal bisa saja pakai sb logo tapi lebih bagus pakai sb text ini nah disini sebagai contoh ke Liga lain misal ke logo Liga 2 nah disini untuk Liga 2 jika kalian ingin pakai sb logo kalian tinggal klik saja satu kali klik ekstrak disini lakukan ke semua file lalu klik ganti nah sebagai contoh berikutnya kalian ingin pakai sb text atau nama di papan score nya kalian tinggal klik satu kali sb text ini klik ekstrak disini lakukan ke semua file lalu klik ganti oke mungkin hanya itu saja untuk tutorial kali ini terima kasih yang sudah support channel sampai saat ini semoga PS nya bisa sedikit menghibur teman-teman semua kalian wajib download dan silahkan kalian mainkan di emulator PSP kalian oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh